Sebuah warung berdekatan dengan SPBU di Jalan Raya Desa, Kelayan, Kejabatan Socah mengalami kebakaran pada Senin 3 Juni 2024 kemarin. Meski tidak menimbulkan korban, namun kobaran api di Juklu Utama Warung sempat membuat warga dan pengendara panik karena lokasi terbakarnya warung berdekatan dengan SPBU. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan Rekan Ahmad Faisal, Edo Wartawan Tribun Madura untuk Anda. Rekan Ahmad Faisal, silakan laporan selengkapnya. Baik Rekan Ustina, selamat siang Tribuners. Insiden kebakaran menimbulkan sebuah warung berbahan kayu dan bambu di pinggir Jalan Raya Desa Kelayan, Kejabatan Socah pada Senin 3 Juni 2024 siang kemarin. Api dengan cepat melahap bangunan utama rumah makan yang dulu populer dikenal masyarakat dengan sebutan warung Jutlu. Meski tidak menimbulkan korban, namun kobaran api memicu kepanikan warga dan pengendara karena lokasinya berdekatan dengan SPBU. Beberapa warga kemudian menghubungi pihak pemandang kebakaran yang tiba di lokasi sekitar 15 menit kemudian setelah menerima laporan. Tribuners, lokasi terjadinya kebutuhan pengendaraan hanya berjarak tidak lebih dari 5 km dari markas pemadam kebakaran yang berada di jalan PII Haji. Mohd Holil, Kelurahan Kembangan, Kota Bangkalan. Ada pun proses pemadaman api dan pendinginan berlangsung sekitar 20 menit. Dengan satu unit armada berkekuatan 8 personel pemadam kebakaran. Sekedar diketahui tribuners, warung Jutlu itu sebelum tahun 2020 lalu menyelmas sebagai salah satu jujukan masyarakat untuk menikmati beragam menu ikan bakar, olahan masakan bebek dan ayam, hingga subuhan live musik akustik di momen-momen tertentu. Namun belakangan kondisi warung bernuansa pedesaan dengan seluruh bangunan terbuat dari bambu dan kayu itu sudah tidak terurus. Masyarakat mengenal warung itu dikelola oleh setua Komisi Pemilihan Umum Bangkalan periode 2019-2024. Kasih penyelamatan damkar, Satpol PP Bangkalan, Ortis Iskandar dalam keterangannya mengungkapkan warung itu memang kondisinya tidak terpakai, namun aliran listrik masih dalam kondisi menyala. Hal itulah yang kemudian memantik jugaan bahwa kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek sehingga menyebabkan terjadinya konsulating. Pertugas PLN juga berada di lokasi kebakaran untuk memutus alian listrik ke warung tersebut. Demikian, Yuskina, dari Bangkalan dapat kami laporkan. Terima kasih, Rekan Amat Faisal Edo, wartawan Tribun Madu, rata selaporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama kasih penyelamatan damkar, Satpol PP Bangkalan, Ortis Iskandar. Kami baru saja melakukan evakuasi pengadaman terhadap sebuah kapi ditawasan dalam layak elian dan kemudian kapi tersebut tidak ditempatkan. Terima kasih, Rekan Amat Faisal Edo. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.